Halo teman-teman balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini kali ini kita mau nyobai ciri OS di Asus Max Pro M1 ini yang ciri OS 111 dan kita matikan dulu HPnya dan disini saya pakai corpus yang semalam yang 14 berapa gitu saya lupa juga kalau nggak salah 14.0 kurion dan kita masuk ke dulu recovery dulu enggak salah pijat bukan arah atas rupanya arah bawah ya kita tekan dulu agak lama ini reset ya kita tahan aja tombol bawahnya dan biasanya agak lebih lama kata dimasuk Facebook dulu Oke apakah gagal kok jenis kasus gitu oke oke masuk Hai wik kita ambil dulu tingginya dalam rumnya disini saya masui protg gitu tidak masuk gadget sholok Hai nah kebiasaan Hai sih muter-muter lagi kan kita web dulu ke delp-cet-cet sistem pendor data eh cek-cetnya lupa Hai kita pas setelah selesai kita balikkan dan kita langsung arahkan ke OTG di sini kita cari dulu datanya kalau nggak salah tadi saya taruh di Hai di beta eh salah bukan terdownload download pula yang terbicik Oke data mana data tadi mana data Hai begini data Oke ini dia Ciri OS versi 2.3.5 Hai nge-wipe aja dan disini kita tunggu aja sampai selesai kita cepatkan videonya disini kita udah berhasil masang kostum romnya namun karena ini masih versi vanilla jadi kita perlu memasang gps-nya lagi atau Google Playstore atau lain-lainnya jadi kita cari dulu disini Nicky Gaps yang aduh sangat gitu ya Nicky Gaps ini untuk Android 11 Hai Oke kita cepatkan ayah videonya lagi hai 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 dia berhasil kita install ya sekarang saya mau install magix untuk root Hai jantung root ini silahkan bisa diskip kalau enggak mau install code tapi kalau mau silahkan ikuti langkah ini dan sebetulnya kita install root itu setelah install custom room jangan dah hidup nanti takutnya ngebug hai 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 aku bisa diserti install custom belum langsung kita pasangnya disitu ngapainya rootnya dia kalau ada masalah bisa ditengahnya sendiri di root itu udah selesai tinggal kita wipe Hai maksudnya ributnya multi-reboot hai 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 tinggal nunggu aja kita cepet kena videonya senti apinya hidup enggak ya dan kok mati perlu pecah tetap kita cek aku sama kebetulan раза lupanya enggak ya minta gitu atau kayak mana sih kurang tahu minta ngebok katain lain Oke disini kita ngotokan pengujian biasa kita itu dulu berapa menit hidup dan disini saya mau disclaimer dulu bahwa saya sudah pakai rumini dua hari dan utamanya penuhnya suatu yang beda yang saya rasakan itu cuman di pemakaian baterai ya rasanya temet kali ya walaupun cuman saya pakai nonton YouTube tapi satu hari yang lebih lah bisa satu hari lebih gitu baru di-charge lagi Hai tentu waktu hidupnya sedikit lebih lama kayaknya ini sampai 30 detik-an bisa ke dia HP custom belum lain dah hidup ini ini belum 44 detik ya itu lebih cukup lama untuk sebuah custom band Oke sekarang kita bakal lihat aplikasinya aja yang disini udah saya pakai udah saya kembali install shopee dan bugger break untuk aplikasi dana-dana kayak gitu ya nggak ada ada masalah kemudiannya kameranya kamera dicamp ini kita lihat versi keberapa Hai sebut gitu Hai sebutnya juga ingin punya langsung ini kameraku yang lepuh masalah Oke kurang jelas ya versi tes oh ini versi tes dia bukan versi light Hai fiturnya nggak akan kita bahas kalau ngapain selgi kem aja dan disini ada webview ini ya Hai kayaknya untuk buka browser tapi banyak yang error saya cobain dan disini yang paling menarik itu sebetulnya di menunya tampilan sting Oke sambilan stingnya kayak gini Hai udah lain banget Hai dan sini ada aplikasi log juga nah ini tentang ponselnya ya Oke kita balik aja kita cari dulu Hai ini jatuan palsu ya untuk mengatur CPU dan lain-lain Hai nanti yang setiap aja lah saya kurang pahamnya tinggalin takut ditotaktif mungkin ini tidak jelas lebih disini aplikasi dan disini seharusnya ada aplikasi log ini apa lagi aplikasi charger Hai teman-teman juga meskipunnya dua hari pakai tapi enggak saya terus selesai semuanya Hai kedai curi OS setting juga di atas itu mencuri tempat disini security dan disini ada aplikasi log di atas itu kita bisa langsung nge-log dari reaksi nega kita kita sudah ketiga Hai sekarang kita coba lihat dari OS setting Hai saya bisa dilihat gitu menunya Hai sekarang kita buka Wifi Hai Yes semuanya nah ini tentang pembuatnya ini enggak ada lagi dah Hai teman juga main kayak biasa ya ini ada yang bisa diganti Hai itulah kita coba aja antutu yang berikutnya Hai beklah sekarang kita akan cobain tutunya aja saya pikir ini enggak akan bakal tinggi banget karena setelah beberapa hari saya coba HPnya itu enggak terasa terlalu panas dan tidak ada opat pop Ayo kita skip aja ke hasilnya aja biar cepat Hai ke bisa dilihat sendiri cuma dapat 132.000 ya sebagainya 62636 tidak terlalu buruk sih dan paling enak itu baterainya tetap dingin sekarang kita coba trolling kayak mana Hai make pengujian selanjutnya kita tes saja trollingnya kayak mana Hai ke performanya itu di seratusan Hai yang sejauh ini masih lebih baik belum ada trolling sama sekali Hai kepa stabil di serta 10 deh Hai sudah 20 menit eh 20 menit 20 detik saya terharap sih tetap stabil Hai nah lumayan nih custom room saya kalau trolling Hai ya bakal kita ganti lagi Hai kita coba aja terus ini udah 50 detik belum ada tetap trolling Oke udah nampak ada sedikit trolling kayaknya Hai belum satu menit dan ada trolling turun ke 80 tujuan langsung parah sih Oke kita skip aja coba lihat 15 menit hai oke bisa dilihat dari rasionya nggak begitu baik dari 110 bisa turun sampai 88 gips dia tapi disini yang paling enak itu apinya terap dingin itu panasnya cuma 32 kalau nggak salah eh 36 derajat celcius dan bisa lihat disini baterainya juga enggak terlalu makan banyak nah kita buka dulu baterainya biar nampak disini 55% kalau kalian perhatikan dari awal tadi itu sekitar 63% sekarang masih 55 berarti cuma turun 8% ya biasanya kalau kita coba antutu dan trolling itu jatuhnya turunnya sampai 10% atau 15% gitu ini lebih hemat ya ya oke selanjutnya kita coba pubg aja Hai ke-keh ini enggak payah masuknya sinyal saya tiba-tiba rusak Hai Hai yang ini yang kira-kira kan saya jarang upload Hai kenapa inggung setelah masuk bulan ramadana ini agak susah Oke disini pengaturannya kita cuman dapat ad-hide Hai ini standar di 636 bisa lebih ya Hai kemudian kostumnya juga enggak di-power up tadi Hai timbal bisa disesuaikan distan-stan sendiri Hai sepertinya sinyal saya kurang bagus nih ya enggak enak banget enggak bisa ngambil senjata lihat nih Hai senyal kuning terus Hai nah indihome indihome Hai telah kita balik ke apa aja keluar aja exit dan kita lihat penting udah tahu ya nombor main pubg pakai HD hack bisa pakai rum ini enggak terlalu nge-prime kali Oke tadi langsung saya tutup aja pubg-nya karena ngelak-ngelih enggak bisa sama sekali jalan Hai ngasih apa dia loncat-loncat dan inilah dia Celi OS di Asus Max Pro M1 Asus J1 Max Pro M1 bagi yang suka daya tahan baterai atau delius lebih cocok lah pakai ini Render for a start